Sipisau terbang Lijilid 25. Bak penampuluh. Persahabatan Afei masih berdiri di situ ragu-ragu. Akhirnya ia bertanya, gadis yang tadi, siapakah dia jawab Lisan Hoan, namanya Ling Ling. Ia adalah seorang anak yang tidak bahagia. Kata Afei, aku hanya tahu bahwa ia adalah seorang penipu, oh ya ia tidak sungguh-sungguh menunggumu. Atau jika ia memang menunggumu, ia punya maksud-maksud lain, begitukah jika ia memang berada di situ untuk menunggumu, ia pasti akan merasa khawatir akan keadaanmu, sahut Lisan Hoan. Mungkin, Afei langsung memotong, hanya dengan melihatmu, semua orang tahu bahwa kau baru saja mengalami kesusahan besar. Namun ia tidak pernah bertanya mengapa kau sampai begini, kata Lisan Hoan. Mungkin belum ada kesempatan, jika ia betul-betul sayang padamu, ia tidak perlu kesempatan untuk menanyakan keadaanmu, Lisan Hoan berpikir sejenak, lalu terkekeh. Kau khawatir aku akan tertipu oleh gadis itu, jawab Afei. Aku hanya tahu bahwa ia tidak jujur, Lisan Hoan tertawa. Katanya, jika kau ingin hidup lebih bahagia, lebih baik jangan berharap bahwa wanita akan jujur padamu. Tanya Afei, menurutmu, semua wanita adalah penipu seolah-olah Lisan Hoan tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Katanya, jika kau pandai, jangan katakan pada wanita itu bahwa kau tahu bahwa dia berdusta. Karena apapun yang kau katakan, ia selalu siap dengan penjelasannya. Walaupun kau tidak percaya penjelasannya, sampai mati pun ia tidak akan mengaku kalau ia berdusta, ia terkekeh lagi dan melanjutkan. Jadi, jika kau bertemu dengan wanita yang menipumu, paling baik adalah pura-pura percaya. Kalau tidak, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri, Afei menatap Lisan Hoan sangat, sangat lama. Tanya Lisan Hoan, ada lagi yang ingin kau katakan tiba-tiba Afei tertawa. Walaupun ada, tidak ada gunanya diucapkan. Kau sudah tahu apa yang akan ku ucapkan, lalu ia segera memutar badan. Memandang bunggung Afei, kegembiraan bergelora di hati Lisan Hoan. Anak muda yang gagah ini belum tamat. Kali ini, ia bicara banyak, namun tidak sedikit pun menyinggung Lim Sian Ji. Apapun yang terjadi, cinta tidak dapat mengendalikan seluruh hidup seorang laki-laki. Afei memang laki-laki sejati. Jika seorang laki-laki sejati merasa terhina, ia lebih baik tidak bertemu kembali dengan wanita yang dicintainya, lebih baik hidup menyepi, lebih baik mati. Karena ia tidak akan punya muka bertemu dengan wanita itu. Namun apakah Afei benar-benar dapat mengalahkan Luhang Sian? Jika ia kalah, meskipun Luhang Sian tidak membunuhnya, dapatkah ia terus hidup? Lisan Hoan membungkukan badannya dan mulai terbatuk-batuk. Batuk darah. Luhang Sian sudah berdiri menunggu. Ia tidak berkata apa-apa. Orang ini cukup sabar. Lawan yang sabar adalah lawan yang mematikan. Afei segera merobek pakaiannya dan membalut luka di tangannya. Pecahan cawan itu masuk semakin dalam ke dagingnya. Darah, dalam kabut sepebal apapun, masih merah menyala. Hanya darah segar yang dapat membangkitkan kekuatan primitif dalam diri manusia. Yang lain, seperti cinta atau benci, juga bisa membangkitkannya. Namun darah adalah care yang paling cepat dan tepat. Seolah-olah Afei telah kembali ke alam bebas yang buas. Jika kau ingin tetap hidup, lawanmu harus mati. Luhang Sian mengawasi Afei yang datang mendekat. Tiba-tiba ia merasa suatu kekuatan melingkupinya. Ia merasa bahwa yang datang ini bukanlah manusia, melainkan binatang buas. Binatang buas yang terluka. Perbedaan antara sahabat dan busuh sama dengan perbedaan antara hidup dan mati. Jika seseorang menginginkan kematianmu, bunuhlah dia lebih dulu. Tidak ada pilihan lain inilah hukum rimba. Inilah care bertahan hidup. Tidak ada belas kasihan dalam situasi seperti ini. Darah terus mengucur, tidak berhenti. Otot-otot Afei gemetar karena kesakitan. Selain lengannya, seluruh tubuhnya diam tidak bergerak. Tatapan matanya semakin lama semakin dingin. Luhang Sian tidak bisa mengerti bagaimana anak muda ini dapat berubah drastis dalam sekejap. Namun ia tidak mengerti gaya ilmu pedang Afei. Kunci dari ilmu pedang Afei bukanlah cepat atau kejam, namun tiba-tiba dan akurat. Tusukan yang pertama harus mematikan, paling tidak 70% kemungkinan berhasil. Oleh sebab itulah ia harus menunggu. Menunggu sampai lawannya memperlihatkan titik kelemahan mereka, menunggu kesempatan yang terbaik untuk menyerang. Afei bisa menunggu jauh lebih lama dari kebanyakan orang di dunia ini. Akan tetapi, Luhang Sian sudah bertekad bulat, tidak akan memberi kesempatan sedikitpun padanya. Kelihatannya Luhang Sian sedang berdiri dengan santai di sana. Seolah-olah seluruh tubuhnya penuh kelemahan, terbuka untuk diserang. Seolah-olah pedang Afei dapat menusuk tempat manapun pada tubuhnya. Namun ketika seseorang kelihatan penuh dengan kelemahan, ia sebenarnya tidak punya titik kelemahan tertentu. Tubuhnya telah menjadi sangat fleksibel. Bisa menjadi fleksibel adalah kemampuan tertinggi dari ilmu silat. Lisan Hoan memandang dari jauh dengan hati yang risau. Luhang Sian memang pantas untuk menjadi sombong. Lisan Hoan cukup terkejut melihat kehebatan ilmu silatnya. Ia tidak tahu bagaimana Afei bisa mengalahkannya, karena Afei tidak punya kesempatan sama sekali untuk menyerang. Malam bertambah larut. Tiba-tiba secercah sinar tampak di tengah-tengah padang rumput itu. Kebakaran hutan. Angin bertiup dari arah barat. Kebetulan wajah Luhang Sian menghadap ke arah barat. Angin bertiup membawa sepercik api ke wajah Luhang Sian. Mete Luhang Sian berkedip. Tangan kirinya bergerak sedikit, seperti akan menyeka percikan api itu, namun segera berhenti. Dalam duel hidup dan mati, gerakan-gerakan yang tidak perlu dapat mendatangkan bahaya bagi diri sendiri. Namun walaupun tangannya hanya bergerak sedikit, otot tangan kirinya sudah mengejang karena sudah akan bergerak. Ini membuat fleksibilitas totanya menjadi berkurang. Walaupun ini bukanlah kesempatan yang terbaik, ini lebih baik daripada tidak ada kesempatan sama sekali. Afai tidak pernah menyianyikan kesempatan. Pedang segera melesat. Serangan ini sangat menentukan. Seluruh hidup Afai bergantung dari berhasil atau tidaknya serangan ini. Jika berhasil, ia akan menemukan kembali jati dirinya, membersihkannya dari semua kekalahan sebelumnya. Jika gagal, ia tidak akan pernah bisa memiliki kepercayaan diri lagi. Walaupun ia hidup, mungkin kematian akan lebih baik baginya. Oleh sebab itu, ia harus berhasil. Ia tidak boleh gagal. Namun apakah ia bisa berhasil? Selarik cahaya berkilat, lalu berhenti. Pedangnya patah. Afai melangkah mundur. Pedang yang patah itu masih tergenggam di tangannya. Patahannya terjepit di antara jari-jari Luhang Sian. Namun ujungnya tertanam di bahu Luhang Sian. Walaupun ia berhasil menangkis serangan pedang Afai, Luhang Sian terlambat sedikit. Darah mengucur dari bahu Luhang Sian. Akhirnya Afai berhasil. Wajah Afai berbinar aneh, cahaya kemenangan. Wajah Luhang Sian kosong. Ia melotot ke arah Afai. Patahan pedang itu masih tertancap di bahunya, tapi ia tidak berusaha mencabutnya. Afai berdiri tidak bergerak. Ia tidak berusaha menyerang lagi. Seluruh kegalauan hatinya telah lenyap bersama dengan serangannya yang pertama tadi. Afai hanya menginginkan kemenangan bukan pembunuhan. Seolah-olah Luhang Sian masih menunggu Afai untuk menyerang lagi. Setelah sekian lama, akhirnya ia berkata, Bagus. Bagus sekali. Semua orang akan merasa bahagia, merasa bangga, dipuji oleh orang sekali berluhang Sian. Sebelum pergi, tiba-tiba Luhang Sian berkata, perkataan Lisan Hoan sungguh tepat. Ia pun tidak salah menilai engkau apa maksudnya. Apa yang dikatakan Lisan Hoan padanya. Akhirnya Luhang Sian menghilang di telan malam. Lisan Hoan tersenyum. Ia menetuk punda Afai dan berkata, Lihat, kau masih seperti dulu. Aku kan sudah bilang tidak ada yang dapat menghalangimu. Ingatlah, tiap orang punya masa-masa suramnya. Jangan biarkan hal itu mempengaruhi pikiranmu, lalu tambahnya, kini kau bisa mulai hidup baru. Aku yakin sepenuhnya padamu. Afai memotong perkataannya, kau pikir aku tidak akan pernah kalah Lisan Hoan tersenyum dan menjawab, kelihayan Luhang Sian tiada tandingannya. Jika ia tidak mampu menghidar dari pedangmu, siapa yang bisa kata Afai, tapi, sebetulnya aku tidak merasa betul-betul menang. Apa maksudmu aku tidak secepat dulu lagi, siapa yang bilang tidak perlu ada yang bilang. Aku sendiri bisa merasakannya, matanya masih tertuju ke arah perginya Luhang Sian. Lanjutnya, aku merasa, sebenarnya ia bisa mengalahkan aku. Tidak mungkin ia selambat itu, kata Lisan Hoan, mungkin ia memang lebih hebat daripadamu. Tapi kau telah memanfaatkan kesempatan yang terbaik untuk menyerang. Disitulah kau lebih unggul. Itulah sebabnya kau menang. Ia terkekeh dan menambahkan, itu sebabnya Luhang Sian mengaku kalah tanpa protes. Bagaimana mungkin kau masih meragukan pujiannya? Akhirnya Afai tersenyum. Bagi seseorang yang sudah melalui penderitaan yang begitu berat, apa yang lebih menyejukkan daripada dukungan seorang sahabat? Kata Afai, kita harus merayakannya. Apalagi yang lebih pantas daripada minum arak. Lisan Hoan tertawa, sahutnya, kau benar. Sudah tentu kita harus minum arak. Perayaan tanpa arak adalah seperti sayur tanpa garam, Afai tersenyum. Katanya, sebenarnya perayaan macam itu akan terasa lebih hambar daripada sayur tanpa garam, kini Afai pun terlelap. Arak memang minuman yang aneh. Kadang membuat orang bahagia, kadang membuat orang cepat tidur. Afai hampir-hampir tidak pernah tidur beberapa hari terakhir ini. Namun setiap kali terlelap, begitu cepat pula ia bangun kembali. Ia heran mengapa di rumah ia bisa tidur begitu lama. Segera setelah Awei terlelap, Lisan Hoan segera meninggalkan penginapan. Ia menuju ke penginapan yang lain. Ia pun masuk ke dalam pekarangan penginapan itu. Apa yang dilakukannya di situ tengah malam buta seperti ini? Hari sudah lewat tengah malam, namun dalam satu kamar masih tampak cahaya lilin. Lisan Hoan mengetuk pintu perlahan. Orang di dalam segera menyahut, Li Tam Hoa. Sahut Lisan Hoan, Ya, pintu pun terbuka. Luhang Sianlah yang membuka pintu. Mengapa ia ada di sini? Bagaimana Lisan Hoan bisa tahu ia akan berada di sini? Apa maksud kunjungan ini? Apakah mereka membuat janji pertemuan secara diam-diam? Samar-samar terbayang senyuman aneh di wajah Luhang Sian. Katanya dingin, Li Tam Hoa memang orang yang tepat janji. Kau telah datang, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis muda, aku kan sudah bilang ia pasti menepati janjinya, gadis muda itu tidak lain adalah Ling Ling. Mengapa Ling Ling ada di sini bersama dengan Luhang Sian? Apa yang dijanjikan Li San Hoan? Li San Hoan masuk ke kamar itu. Lalu ia membungkuk di hadapan Luhang Sian. Katanya, terima kasih, sahut Luhang Sian, tidak perlu berterima kasih. Ini hanyalah kesepakatan di antara kita. Kata Li San Hoan, tapi tidak semua orang mau menerima kesepakatan ini. Oleh sebab itu, aku tetap harus berterima kasih, sahut Luhang Sian, kesepakatan ini memang aneh. Aku kaget waktu mendengarnya dari Ling Ling, kata Li San Hoan, oleh sebab itu aku memintanya untuk menjelaskan kepadamu, sebenarnya penjelasan itu tidak perlu. Kau ingin aku mengalah dari Afei karena kau ingin ia mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, memang itulah tujuanku. Aku merasa ia pantas mendapat kesempatan, itu karena kau adalah sahabatnya. Sedangkan aku bukan. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang akan memintaku untuk terbuat sekonyol itu, tapi kau toh menyanggupinya, Luhang Sian menatap Li San Hoan lekat-lekat. Katanya, kau sungguh yakin aku akan menyanggupinya Li San Hoan terkekeh. Sahutnya, setidaknya ada kemungkinan, karena aku melihat bahwa kau bukanlah orang biasa. Hanya orang yang luar biasa yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, Luhang Sian masih menatap Li San Hoan. Kau juga yakin bahwa Afei tidak akan membunuhku. Aku tahu bahwa ketika ia menang, walaupun hanya seinci saja, ia tidak akan bertindak lebih jauh, Luhang Sian mendesah. Kau memang tidak salah menilai dirinya, juga diriku, lalu tiba-tiba ia tersenyum mengejek. Lanjutnya, namun aku hanya menyanggupinya kalah sekali ini saja. Lain kali, sudah tentu akanku habisi dia, Met Li San Hoan bersinar. Tanyanya, apakah kau begitu yakin Luhang Sian balik bertanya, kau tidak percaya dua pasang metu saling pandang. Setelah sekian lama, akhirnya Li San Hoan tersenyum dan berkata, mungkin sekarang kau bisa yakin, namun di kemudian hari belum tentu, kata Luhang Sian, oleh sebab itu mungkin seharusnya aku tidak menyanggupi permintaanmu. Membiarkannya hidup adalah ancaman bagi hidupku, sahut Li San Hoan, tapi kadang-kadang ancaman itu baik bagi manusia, supaya ada semangat untuk terus memperbaiki diri. Orang yang betul-betul tidak terkalahkan pasti sangat membosankan hidupnya, Luhang Sian termenung lama. Akhirnya ia berkata, mungkin, tapi aku tidak menyanggupinya karena alasan ini. Sudah pasti tidak, aku menyanggupinya karena aku suka akan balasan yang akan kau berikan padaku, sudah pasti, Luhang Sian menegaskan, kau berjanji jika aku melakukannya, kau akan melakukan apapun yang aku inginkan, sahut Li San Hoan, betul sekali. Bar 61. Permintaan tiba-tiba di wajah Luhang Sian terbayang kesepian yang mendalam. Jika seseorang merasa kesepian, ia pasti sangat merindukan persahabatan. Sayangnya, persahabatan sejati tidak dapat dimiliki setiap orang. Luhang Sian berkata dingin, jadi maksudmu, kau sanggup mati demi dia, dan dia sanggup mati demi engkau sahut Li San Hoan, betul sekali, tapi kau tahu bahwa aku tidak akan membunuh engkau. Paling tidak aku tidak akan membunuhmu dengan kere ini, Li San Hoan dam saja. Luhang Sian melotot ke arah Li San Hoan, namun akhirnya ia menghembuskan nafas lega. Katanya, aku sungguh-sungguh tidak akan membunuhmu. Kau tahu sebabnya Li San Hoan tetap diam. Lanjut luhang Sian, karena aku inginkah selama-lamanya berhutang budi padaku. Selamanya merasa berhutang padaku, ia tersenyum sambil terus bicara, jika aku ingin membunuhmu, masih ada banyak kesempatan di kemudian hari. Tapi kesempatan yang ini tidak akan datang lagi, apa maksudnya? Apakah ia ingin bersahabat dengan Li San Hoan? Li San Hoan berpikir cukup lama. Lalu ia pun tersenyum dan berkata, sebenarnya akan ada kesempatan lagi, Luhang Sian terkejut. Oh iya aku ingin kau melakukan satu hal lagi, Luhang Sian menatapnya seperti tidak mengenalnya sampai sekian lama. Akhirnya ia berkata, kau belum lagi membayar kesepakatan kita yang pertama. Kini kau sudah minta aku melakukan tugas lain sahut Li San Hoan, ini bukan kesepakatan. Kali ini aku mohon bantuanmu. Wajah Luhang Sian menjadi suram, namun matanya berbinar-binar. Katanya, jika tidak mendapat apa-apa, buat apa aku melakukannya Li San Hoan tersenyum. Senyumnya tenang dan tulus. Ia menatap Luhang Sian lekat-lekat. Sahutnya, karena aku yang meminta bantuanmu, perkataannya terdengar janggal. Juga terkesan sombong. Tidak disangka kata-kata ini keluar dari mulut Li San Hoan. Namun Luhang Sian tidak marah. Ia malah merasakan suatu kehangatan dalam dadanya. Karena ia merasa bahwa Li San Hoan sedang mengulurkan persahabatan kepadanya. Mungkin persahabatan seperti inilah yang dapat menyinari hidup manusia yang sepi. Cahayanya tidak akan pernah padam. Selama masih ada kehidupan, masih akan terus ada persahabatan yang menghiasinya. Sahut Luhang Sian, semua orang bilang bahwa Li San Hoan tidak pernah minta bantuan. Namun hari ini ia minta bantuan kepadaku. Mungkin aku harus merasa terhormat. Li San Hoan tersenyum. Aku kan sudah berhutang padamu. Tidak ada masalah berhutang sedikit lagi, bukan Luhang Sian tertawa. Kali ini, tertawa lepas. Katanya, ada yang bilang bahwa hal yang terpenting untuk seorang pedagang adalah belajar untuk bisa mendapatkan bantuan orang lain. Kelihatannya kau ini pedagang yang hebat, tanya Li San Hoan, jadi kau bersedia Luhang Sian mengeluh. Katanya, aku tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menolakmu. Cepat katakan permintaanmu sebelum aku berubah pikiran, Li San Hoan terbatuk-batuk beberapa kali, lalu wajahnya menjadi serius. Katanya, jika kau bertemu dengan Afi beberapa tahun yang lalu, ia pasti akan mengalahkanmu tanpa aku harus memohon padamu untuk mengalah, Luhang Sian terdiam. Apakah ia setuju dengan pernyataan ini? Lanjut Li San Hoan, jika kau bertemu dengannya saat itu, kau akan melihat orang yang sangat berbeda, bagaimana ia bisa berubah begitu banyak hanya dalam waktu dua tahun karena ia bertemu dengan seseorang. Tanya Luhang Sian, seorang wanita jawab Li San Hoan, sudah pasti seorang wanita. Hanya seorang wanitalah yang dapat mengubah pria 180 derajat, kata Luhang Sian, kalau begitu ia tidak betul-betul berubah. Ia hanya sedang mabuk. Orang yang mabuk karena seorang wanita patut dikasihani. Patut ditertawakan, Li San Hoan mendesah. Mungkin kau benar. Namun kau belum pernah bertemu dengan wanita ini, apa bedanya jika kau bertemu dengannya? Mungkin kau juga akan menjadi seperti Afei, kau pikir aku bocah kecil yang belum pernah melihat wanita, kata Li San Hoan. Mungkin kau pernah bertemu dengan bermacam-macam wanita. Namun dia, dia sungguh berbeda dari yang lain, oh ya ada orang yang menggambarkan dia dengan tepat. Ia serupa Dewi Kahyangan namun ia menyeret laki-laki ke neraka. Mata Luhang Sian berbinar. Katanya, aku tahu siapa dia, kata Li San Hoan, memang kau pasti bisa menerka. Hanya ada satu wanita seperti itu dalam dunia ini. Untung saja hanya satu. Kalau tidak, aku bergidik membayangkan apa jadinya dunia ini, kata Luhang Sian. Aku mendengar banyak cerita tentang wanita ini, Li San Hoan kembali pada pokok pembicaraan. Akhirnya Afei telah menemukan dirinya kembali. Aku tidak tega melihatnya terjerungus lagi. Oleh sebab itulah. Kau ingin aku membunuh wanita itu, aku hanya ingin Afei tidak bertemu dengan dia lagi. Jika ia bertemu dengan wanita itu, ia tidak akan dapat menolaknya. Luhang Sian berpikir sejenak, lalu berkata, kau kan bisa melakukannya sendiri. Aku tidak bisa. Kenapa jawab Li San Hoan? Karena jika Afei sampai tahu, ia akan membenciku seumur hidup, kata Luhang Sian. Namun ia harus menyadari bahwa kau melakukannya demi kebaikannya sendiri. Sahut Li San Hoan, betapapun pandainya seseorang, ia akan menjadi orang tolol jika sedang dimabuk cinta. Luhang Sian berpikir lagi. Mengapa tidak kau minta orang lain? Mengapa kau minta aku? Karena jika orang lain dapat mengalahkannya sekalipun, mereka pasti tidak akan tega membunuhnya. Karena, ia mengangkat kepala dan memandang Luhang Sian. Lanjutnya, lagi pula aku pun sulit menemukan orang yang bisa kumintai bantuan, dua pasang metu itu kembali bertemu. Kembali hati Luhang Sian penuh dengan kehangatan. Ia dapat melihat dari metu Lisan Hoan seluruh kesedihannya, seluruh kesepiannya. Kesepian dan kesedihan seorang pendekar. Hanya dapat dipahami oleh para pendekar. Tiba-tiba Luhang Sian bertanya, di mana wanita itu jawab Lisan Hoan, Ling Ling tahu di mana dia berada. Tapi, Ling Ling sudah terhidur. Lisan Hoan memandangnya sekilas, lalu berkata, mungkin kau tidak bisa memaksanya memberitahu di mana lokasi persisnya. Luhang Sian tersenyum. Jangan khawatir. Aku punya care, tersendiri, Afei terbangun. Lisan Hoan sudah terlelap. Dalam tidur pun ia terus-menerus terbatuk-batuk. Setiap kali terbatuk, tubuhnya terguncang karena kesakitan. Matahari mulai beranjak naik perlahan-lahan di luar jendela. Afei tiba-tiba menyadari bahwa kini ia punya lebih banyak rambut putih, lebih banyak keriput. Hanya matanya yang masih berjiwa muda. Dalam tidurnya Lisan Hoan selalu tampak sangat tua, sangat lemah. Jubahnya pun kotor. Siapa yang bisa mengira bahwa dalam kulit seperti itu terdapat hati yang begitu kuat, karakter yang begitu agung, dan semangat yang begitu membarah? Afei memandangnya. Setitik air matu jatuh ke pipinya. Ia hidup hanya untuk melewati penderitaan demi penderitaan, dalam berbagai bentuk kepedihan. Namun ia tidak jatuh. Ia pun tidak pernah merasa hidup itu suram dan murung. Selama ia masih hidup, ia selalu menebarkan kehangatan, cahaya terang. Ia selalu membagi kebahagiaan dengan yang lain, dan menyimpan kesedihan untuk dirinya sendiri. Air mati Afei terus menetes. Lisan Hoan terus tertidur pulas. Baginya, tidur merupakan suatu kemawahan. Tiba-tiba Afei merasa ingin pulang. Ingin cepat-cepat bertemu dengan wajah manis itu. Namun ia tidak ingin membangunkan Lisan Hoan. Maka Afei membuka pintu perlahan-lahan dan pergi tanpa suara. Hari masih pagi. Matahari baru saja melewati atap rumah. Orang-orang yang terburu-buru pergi sudah berangkat dari penginapan itu, jadi pekarangan sudah lengang. Hanya terlihat sebatang pohon yang rindang, berdiri sendirian di tengah-tengah angin musim gugur yang dingin. Lisan Hoan bisa diibaratkan seperti pohon ini. Walaupun ia tahu bahwa musim gugur hampir berlalu dan musim dingin sebentar lagi akan tiba, ia tidak mau menyerah, sampai pada detik terakhir. Afei mendesah. Perlahan-lahan ia berjalan keluar pekarangan itu. Daun-daun di pohon rindang itu sudah mulai layu. Satu per satu berguguran. Di depan matanya, jatuh ke tubuhnya, api masih menyala. Sap kacang sudah mendidih. Afei tidak pernah makan terburu-buru. Ia menyuap sup ke dalam mulutnya dan menelannya perlahan-lahan. Jika perut seseorang kenyang, ia akan merasa lebih bersemangat. Ia suka perasaan ini. Seorang pegawai jaga malam akhirnya mempunyai sedikit waktu senggang. Ia duduk dekat api unggun dan minum arak perlahan-lahan. Arak ini arak sisa, sudah dingin. Namun pegawai itu merasa cukup puas. Ia berbahagia karena ia merasa puas. Hanya orang yang sungguh merasa puas dapat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Afei selalu mengagumi orang seperti ini. Ia ingin minum bersama dengan orang ini. Namun ia berusaha menahan diri. Mungkin aku akan segera bertemu dengannya. Ia tidak ingin si dia mencium bau alkohol di tubuhnya. Sebagian besar orang di dunia ini hidup demi orang lain. Sebagian untuk orang yang mereka cintai, sebagian untuk musuh mereka. Keduanya sama-sama hidup menderita. Sangat sedikit orang di dunia ini yang sungguh-sungguh berbahagia. Angin bertiup sangat kencang. Debu ikut menari-nari mengikuti tiupan angin. Tidak banyak orang berjalan di luar sana. Afei mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Kebetulan dua orang sedang lewat. Dua orang ini tidak berjalan cepat, namun kelihatannya mereka sedang terburu-buru. Pikiran mereka terpusat pada jalan di hadapan mereka tidak menghiraukan yang lain. Orang yang berjalan di depan adalah seorang tua bertubuh kecil dan berambut putih. Ia memegang pipa di sebelah tangannya. Jubahnya yang berwarna biru sudah sangat kudar, hampir kelihatan putih. Seorang gadis muda berjalan mengiringinya. Matanya besar dan rambut panjangnya dikunci ekor kuda. Afei mengenali dua orang ini. Ia pernah melihat mereka dua tahun yang lalu. Mereka adalah si tua tukang cerita dan cucunya. Ia juga ingat bahwa nama mereka adalah San. Namun mereka tidak melihat Afei. Jika mereka melihatnya, mungkin kejadiannya akan menjadi lain. Afei menghabiskan supnya. Ia mengangkat kepala lagi dan melihat seorang lain yang sedang lewat. Orang ini sangat jangkung. Ia mengenakan jubah berwarna kuning, topi bambu yang lebar dan ditarik ke bawah dalam-dalam sehingga wajahnya tidak kelihatan. Kel berjalannya sungguh janggal. Kelihatannya ia juga sedang terburu-buru dan tidak menoleh untuk melihat Afei. Hati Afei melonjak. Hing Bu Bing. Mece Hing Bu Bing tertuju lurus ke depan. Sepertinya ia sedang menguntip si tukang cerita. Ia pun tidak melihat Afei. Namun Afei melihatnya, juga melihat pedang di pinggangnya. Namun Afei tidak melihat tangan yang buntung, yang dibalut kain. Karena jika Afei sudah melihat pedangnya, ia tidak bisa melihat yang lain. Karena pedang inilah yang telah membuatnya mencicipi pahitnya kekalahan. Karena pedang inilah yang hampir saja menghancurkan hidupnya. Afei mengepalkan tangannya. Luka di tangannya terbuka kembali. Darah mengalir keluar. Tubuhnya mengejang karena rasa sakit itu. Ia lupakan tangan Hing Bu Bing yang buntung. Ia hanya ingin menantang Hing Bu Bing sekali lagi. Hanya itu yang diinginkannya. Hing Bu Bing cepat berjalan lewat depan pintu itu. Afei bangkit berdiri. Ia mengepalkan tangannya lebih kuat lagi. Semakin sakit rasanya, semakin tajam kewaspadaannya. Tiba-tiba pegawai itu merasa dingin di sekitarnya. Ia menoleh kiri kanan dan bertemu dengan mati Afei. Sepasang matu yang berkobar-kobar, namun membuat orang yang melihatnya merasa dingin sekujur tubuh. Cawan arak yang sedang dipegang pegawai itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Namun cawan itu tidak sampai menyentuh tanah. Tiba-tiba Afei mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana ia menangkap cawan itu. Pegawai itu ketakutan setengah mati. Perlahan-lahan diletakkannya cawan itu di atas meja. Lalu ia mengisinya dengan arak dan minum secawan penuh. Rasa percaya diri bergolak memenuhi hatinya. Saat itu, seorang lagi berjalan lewat depan pintu. Orang ini pun berjubah kuning, dengan topi bambu yang lebar dan ditarik ke bawah dalam-dalam. Ia pun berjalan dengan gaya aneh. Siang Kuan Hui Afei tidak kenal Siang Kuan Hui. Namun ia bisa merasakan bahwa hubungan orang ini dan Hing Bu Bing cukup dekat. Dan ia sedang berjalan menguntit Hing Bu Bing. Siang Kuan Hui sedikit lebih pendek daripada Hing Bu Bing, dan juga lebih muda. Namun ekspresi wajah mereka yang kaku, gaya berjalan mereka yang aneh. Seakan-akan mereka bersaudara. Mengapa ia menguntit Hing Bu Bing? Tempat ini desa yang terpencil. Afei berjalan cepat, namun tetap menjaga jarak aman di belakang Siang Kuan Hui. Si tukang cerita sudah lama berlalu. Hing Bu Bing terlihat bagaikan bayangan kuning. Namun Siang Kuan Hui berjalan lambat, tidak terburu-buru. Afei menyadari bahwa anak muda ini pun pandai menguntit orang. Menguntit seseorang diam-diam memerlukan banyak kesabaran. Ada sebuah bukit di depan sana. Hing Bu Bing baru setengah jalan mengitarinya. Siang Kuan Hui mempercepat langkahnya. Sepertinya ia ingin menyusul Hing Bu Bing di balik bukit itu. Ketika ia sudah menghilang di balik bukit, Afei segera berlari sekencang-kencangnya. Ia tahu dari puncak bukit itu, ia akan bisa melihat sesuatu yang menarik. Ia pun tidak kecewa. Hing Bu Bing tidak pernah merasa takut sebelumnya. Apalagi yang kau takuti jika terhadap kematian sekalipun kau tidak takut. Namun kini, entah mengapa, Mette Hing Bu Bing memancarkan sedikit rasa takut. Apa yang ia takuti?